Pemisai dua orang warga di Kabupaten Cianjur di sengat tawon jenis Vespa yang bersarang di atas rumah warga. Saat akan dimusnahkan, dua orang warga di sengat dan sempat dilarikan ke puskesmasa tempat. Keberadaan sarang tawon tersebut membuat seluruh warga resah dan ketakutan. Tawon api yang juga tawon Vespa yang bersarang di atas genting salah satu rumah warga membuat warga di kampung Tipar Desa Limbangan Sari Kabupaten Cianjur merasa resah dan ketakutan untuk melintas. Warga pun bersepakat untuk memusnahkannya dengan cara seadanya. Namun pada saat akan dimusnahkan, justru tawon tersebut malah menyerang warga. Akibatnya dua orang yang tersengat sempat dirawat di puskesmas terdekat. Sarang tawon yang baru diketahui sejak dua minggu oleh pemilik rumah tersebut diperkirakan sudah bersarang berbulan-bulan sehingga keberadaannya membuat warga sekitar merasa ketakutan untuk melintas. Tawon Vespa tersebut terbilang tawon yang sangat agresif dan ganas jika diganggu sehingga bila ada yang terkena sengatannya akan mengalami gatal, panas hingga meriang. Menurut pemilik rumah, adanya sarang yang berisi tawon tersebut sangat meresahkan. Warga memilih untuk tidak melintas ke jalan tersebut. Biasanya setiap hari banyak warga yang melintas di jalan atau gang tersebut. Namun sejak diketahui adanya sarang tawon, warga pun memilih untuk memutar arah karena takut terkena sengatannya. Mungkin yang saya tahu secara pastinya baru ketahuan sekitar dua mingguan. Tapi mungkin ini prosesnya sudah lama ya, baru hanya kelihatan saja baru dua minggu. Ini nyerang ke warga apa gimana? Ya kalau lihat dari berita yang beredar di TV, di media cetak, maupun media elektronik yang lain, sudah banyak korban yang seperti, tawon seperti ini. Di sini ada yang disengat? Tapi kebetulan kalau di sini berhubung saya sudah ngasih informasi ke pihak yang terkait, khususnya PRT, Alhamdulillah sementara ini tidak ada korban. Paling PRT saja. PRT sempat disengat? PRT sudah dua kali, antara pihak desa sendiri, dari aparat desa ada yang kena juga. Untuk kenyamanan para warga, keberadaan serang tawon tersebut sudah dilaporkan ke pihak Dinas Pemadam Kebakaran Cianjur dan rencananya akan segera ditindaklanjuti oleh pihak Damkar agar segera dimusnahkan.